Berikut ini Indra Septiyarman, 28, atau Is siapkan tali untuk sekap gadis penjual gorengan Nia Kurnia Sari, NKS. Ia bahkan sempat meminjam cangkul warga untuk melancarkan aksinya. Peristiwa kelam yang menewaskan Nia Kurnia Sari itu terjadi pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024, lalu. Kini, Is telah tertangkap setelah sempat bersembunyi. Seperti diketahui, kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang menimpa Nia Kurnia Sari, menyita perhatian netizen di media sosial. Gadis berusia 18 tahun itu, tewas dibunuh saat dirinya berjualan gorengan. Bahkan Nia harus dicari-cari terlebih dahulu. Namun saat ditemukan, Nia sudah tidak bernyawa. Kasus ini viral di media sosial. Pelaku akhirnya tertangkap setelah beberapa hari bersembunyi. Terungkap pula detik-detik Nia Kurnia Sari dihabisi. Dilansir Tribunews.com, Kapolda Sumbar Irjen Paul Suharyono mengungkapkan kronologi aksi pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Indra Septi Arman, 28, atau Is. Sosok gadis penjual gorengan itu pun dihabisi dengan keji oleh Is. Diketahui tragedi ini berawal saat Is membeli gorengan yang dijajakan oleh korban. Saat itu Is sedang duduk di sebuah warung bersama tiga pemuda lainnya. Suharyono mengungkapkan, Is sempat membeli gorengan korban pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Namun, kalau hujan lebat, Is sudah punya rencana untuk memperkosa korban. Saat itu sedang hujan lebat dan Is tiba-tiba terbesit rencana untuk memperkosa korban. Kemudian pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat, tersangka melihat korban di pasar gelombang saat sedang berjalan menuju rumah. Is kemudian memisahkan diri dari pemuda lain dan mengikuti korban. Pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Is menghadang korban dan menyekapnya. Dalam penghadangan itu, Is ternyata sudah menyiapkan tali rafia merah untuk mengikat korban, agar memudahkan niatnya memperkosa korban. Suharyono menyebut, awalnya Is memang tak berencana untuk membunuh korban, tapi hanya ingin memperkosanya saja. Namun korban pada saat itu memberikan perlawanan sehingga Is menyekap korban selama 6 menit sampai korban tidak sadarkan diri. Awal korban disekap, Is tidak merencanakan untuk membunuhnya, hanya untuk memperkosanya, kata Suharyono, dilansir Tribun Pekanbaru Jumat, tanggal 20 September tahun 2024. Lebih lanjut Suharyono menyebut, setelah melakukan pemerkosaan dan pembunuhan pada korban, Is kemudian menguburkan jasad korban. Usai melakukan perbuatan kejinya itu, Is pun kembali ke rumahnya untuk mengganti pakaiannya yang basah kuyup karena hujan lebat. Layaknya tak terjadi apa-apa, Is pun masih sempat untuk kembali ke warung yang menjadi lokasi pertemuannya dengan korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!